Hai sahabat bahan kain, berjumpa lagi di video bahan kain.com Di video kali ini bahan kain akan memberikan tips tentang cara merawat kain sutra yang baik dan benar Sebelumnya teman-teman juga pasti sudah tahu nih kalau kain sutra itu merupakan salah satu kain nyaman yang memberikan kesan mewah saat digunakan Nah walau sutra terkenal kuat dan bisa awet secara bertahun-tahun bukan berarti teman-teman bisa merawatnya secara sembarangan loh ya Pakaian yang terbuat dari kain sutra ini selain nyaman juga aman digunakan bagi orang yang memiliki kulit sensitif Dengan semua kelebihan tadi tentu saja kain sutra perlu mendapatkan perawatan khusus Karena itu penting bagi teman-teman untuk tahu cara mencuci yang benar agar kain tidak cepat rusak Nah maka dari itu berikut 5 tips cara merawat kain sutra yang bisa teman-teman coba di rumah Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu memisahkan pakaian berbahan sutra kalian dari pakaian yang berbahan lain Selain itu teman-teman baiknya mencuci kain sutra satu persatu secara terpisah Kain sutra yang masih baru seringkali memiliki warna yang mudah luntur Dengan pencucian terpisah pakaian sutra lain atau bahan lain tidak akan terkena warna lunturan Yang kedua yaitu mencuci menggunakan air dingin untuk menghindari warna cepat memudar Warna yang diberikan pada kain sutra akan memudar setiap kali proses pencucian Karena itulah untuk menghindari warna yang semakin hilang teman-teman bisa mencuci kain ini dengan air dingin Air dingin akan menjaga agar pewarna pakaian tidak pudar dan tetap baik selama dicuci Cara ini bukan hanya berlaku untuk pakaian berbahan sutra saja tapi pada semua pakaian yang mungkin pudar Yang ketiga yaitu hindari menggunakan deterjen berbahan dasar yang terlalu keras agar tidak merusak struktur kain Saat mencuci sebaiknya jangan gunakan sembarang sabun cuci pakaian Beberapa jenis deterjen memiliki kandungan yang terlalu kuat dan bisa merusak serat pada kain sutra Teman-teman bisa menggunakan sabun cuci organik lalu menambahkan pelembut pakaian Lalu pastikan teman-teman tidak merendam kain sutra terlalu lama atau lebih dari 5 menit Selanjutnya yaitu pastikan untuk membersihkan noda membandel terlebih dahulu sebelum mencuci secara keseluruhan Tips lain yang perlu dilakukan sebelum mencuci pakaian dari kain sutra adalah melakukan pengecekan noda Pastikan noda membandel dihilangkan lebih dulu sebelum pakaian dicuci Untuk menghilangkan noda, teman-teman bisa menyemprotkan cairan pembersih ke bagian yang memiliki noda lalu gosok dengan lembut Setelah noda hilang, baru lakukan pencucian dengan mengikuti trik-trik sebelumnya Yang terakhir yaitu hindari menggunakan mesin cuci karena beresiko bisa menyebabkan kain tertarik atau rusak Proses pencucian kain sutra sebaiknya tidak dilakukan dengan mesin baik mesin pencuci atau pengering Penggunaan mesin cuci bisa membuat kain sutra tertarik dan rusak terlebih pada proses pengeringan Teman-teman bisa mencuci menggunakan tangan dan menjemur dengan cara mengangin-anginkan di tempat yang teduh Nah, itu tadi 5 tips mencuci kain sutra yang bisa teman-teman coba di rumah Semoga penjelasan tadi bisa membantu teman-teman bahan kain merawat kain sutra kalian menjadi baik dan benar Nah, untuk teman-teman yang mencari kain sutra berkualitas dengan harga terjangkau, langsung saja kunjungi website kami di www.bahankain.com Di sana banyak pilihan kain sutra berkualitas yang dapat memenuhi kebutuhanmu Jika sahabat bahan kain masih ragu dengan pilihan kain yang mau dibeli Kita juga melayani konsultasi gratis bagi sahabat kain yang masih bimbang untuk membeli kain Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya Kalau ada pertanyaan, langsung tulis aja komentar di bawah Dan juga jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Biarnya ketinggalan info-info menarik seputar tekstil dan juga fashion Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye